dan tanda-tandanya banyak sekali ya di sini yang kita temui adalah ketika laptop dinyalakan dan langsung masuk ke set up yes oke kita keluarkan aja dulu sambil kita fidget-fidget keyboard dan kita persiapkan juga di sini saya menggunakan lidi yang sudah di sedikit modifikasi terus dengan sedikit bantuan aplikasinya yaitu keyboard dan ini karena jarang digunakan atau tidak digunakan di dalam kurang-kurangnya yang relatif namanya kita coba gunakan keyboard tersebut dan ini muncul perintah dilihat saya tidak fidget tombol apa-apa ya berarti ini tombol liat memang bermasalah yang pertama ini mungkin masih banyak lagi tombol-tombol ini karena ini tombol liatnya bermasalah nanti kita coba pilih-pilih dulu aja kita mau liat kita coba lagi kalau masih cuma hapus terus kita mau liat kita mau liat kita mau liat kita mau renaf OP selamat menikmati jadi sasaran pertama kita adalah tombol delete kita gunakan di video yang lain saya menggunakan obeng tumpul kalau disini saya coba pakai LED yang sudah dibuat tumpul sampai tambahnya benar-benar fungsi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini tentan sekali terkena debu dan kotoran saya akan bersihkan juga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sini memang terlihat jelas tombol delete yang paling dominannya ini sampai berwarna hijau dan yang terpenting bagian depan di bagian kita coba kita coba matikan dan kita jawabkan lagi untuk lebih memastikan bawah tombolnya tidak mengganggu selamat menikmati 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 selamat menikmati